Jajaran Forkopimda Kota Madiun melakukan pemantauan kebutuhan pokok menjelang lebaran. Tidak hanya itu, juga dilakukan pemantauan pelayanan publik, baik rumah sakit hingga depo Pertamina. Wali Kota Madiun Maidi memastikan jika kesiapan jelang lebaran sudah 90 persen. Pemantauan yang dilakukan Wali Kota Madiun Maidi bersama jajaran Forkopimda Kota Madiun dimulai dari gudang perumbulok Madiun. Kebutuhan pokok khususnya beras dijamin aman hingga beberapa bulan ke depan. Selain itu, Wali Kota juga mengecek kualitas beras perumbulok tersebut. Selain itu, pemantauan juga dilakukan di pasar besar Madiun. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dinilai masih wajar. Selain itu, layanan kesehatan di RSUD Dr. Sudono juga dilakukan pemantauan dan siap 100 persen. Pengecekan juga dilakukan di stasiun besar Madiun serta Vell Pertamina Terminal Madiun. Pengecekan stok bahan bakar minyak untuk memastikan distribusi menjelang maupun pasca lebaran dapat berjalan lancar. Wali Kota Madiun Maidi memastikan jika kesiapan sudah 90 persen. Pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menghadapi arus mudik maupun balik lebaran. Ya, SDM pelayanan kita tambah. Jadi kalau biasanya seharianya tiga, karena ini nanti yang mudik banyak, itu kita tambah. Sehingga kalau pasien banyak biar tidak capai. Dan pelayanan semakin baik, khusus hari raya harus ada ekstra, ekstra pelayanan. Apakah diberi konsumsi, diberi minum, ini semuanya kita sanggup. Dan pasar juga sudah siap semuanya. Artinya untuk bahan makan harian dan untuk menyambut tamu siap. Dan kenaikan saya kira tidak signifikan. Jadi seperti telur naik seribu. Tadi daging naik 10 ribu per kilonya. Tapi insya Allah lah. Kalau nanti semuanya datang, tetapi barang banyak, saya kira semuanya pasti terjangkau. Kris Wanto, JTV, Madiun.